Untuk menghormati para pekerja dan buruh di seluruh Indonesia dalam rangka hari memperingati Hari Buruh Internasional, saya mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021 kepada segenap pekerja dan buruh di seluruh Indonesia. Pekerja Indonesia merupakan elemen yang sangat penting dalam seluruh aktivitas ekonomi dan pembangunan bangsa Indonesia. Salah satu tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama para pekerja dan buruh sebagai tulang punggung perekonomian nasional kita. Kita masih berada di masa pandemi COVID-19 yang membutuhkan sinergi yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengerahkan segala daya upaya guna mengendalikan penyebaran COVID-19, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi kita. Sekali lagi, saya ucapkan Selamat Hari Buruh Internasional. Semoga para pekerja dan buruh terus menunjukkan karya baktinya untuk kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Ekonomi bangkit, perusahaan sehat, pekerja sejahtera, untuk Indonesia maju.